jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi Rekan Trader Amarket kembali lagi bersama saya Maurits di acara edukasi dari Amarket Rekan Trader semuanya acara edukasi yang diberikan oleh Amarket ini dengan maksud dan tujuan agar kita semuanya bisa mempelajari apa itu trading bagaimana penggunaan tools-tools trading dan bagaimana kita bisa trading dengan baik dan benar berbicara tentang trading ya sudah barang tentu banyak faktor yang membuat atau melandasi bagaimana untuk sukses dalam trading yang kita lakukan oleh karena itu Rekan Trader dari awal saya selalu bilang bahwa sebagai seorang trader yang harus kita lakukan adalah belajar, belajar, belajar menggali, menggali, menggali setiap sistem trading setiap strategi trading dan yang paling penting adalah memahami pakekat yang utama dari trading yang akan kita lakukan oke Rekan Trader semuanya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit tema edukasi yang akan kita lakukan pada kali ini biasanya tema-tema edukasi kita udah mulai dengan tema-tema yang berat lebih ke teknikal ya tapi saya akan sedikit balik dulu saya akan balik lagi ke tema-tema awal supaya minimal para trader terutama trader pemula khusus untuk trader-trader yang udah profesional jangan ganggu ini khusus buat trader-trader yang lagi masih pemula seperti saya ya saya juga pemula oleh karena itu mari untuk trader-trader pemula atau siapapun yang haus akan ilmu trading mari kita belajar sama-sama di edisi kali ini saya akan membahas tentang salah satu judul yang paling luar biasa adalah tentang cara memilih leverage yang aman bagi para trader nah ini dia kenapa saya angkat tema ini karena tema ini selalu ditanyakan oleh beberapa trader atau beberapa orang yang memang kenal dengan saya ya suka berdiskusi dengan saya ingin belajar bersama-sama dengan saya supaya setidaknya dari apa yang saya bawakan saat ini bisa menjadi masukan buat trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya terutama trader pemula oke rakan trader kita langsung coba masuk aja tentang cara memilih leverage yang aman bagi para trader ya terutama trader pemula nah berbicara tentang cara memilih leverage ini yang pertama harus kita lihat adalah apa itu leverage ini yang penting dulu leverage itu dalam forex kita dapat memaknai itu sebagai perbandingan antara besaran modal trader dengan besaran dana yang dipinjamkan jadi ceritanya kalau kita leverage itu sebenarnya daya ungkit atau dana yang dipinjamkan oleh broker kepada kita agar kita bisa masuk ke pasar forex atau pasar trading itulah fungsi leverage karena kalau misalnya dengan leverage 1 banding 1 satu-satuan leverage kan 100 ribu mana bisa lah kita punya uang yang besar seperti kayak gitu ya kecuali orang yang kaya-kaya aja atau institusi-institusi trading yang bisa masuk dalam pasar trading tapi permasalahannya kan trading ini adalah milik bersama dan semua orang ingin masuk dalam dunia trading supaya bisa menghasilkan keuntungan buat diri masing-masing oleh karena itu broker memberikan fasilitas leverage buat para trader agar para trader minimal bisa masuk dan bisa merasakan trading dengan leverage yang diberikan jadi intinya leverage itu uang pinjaman bukan trader itu aja jadi dengan adanya leverage uang pinjaman yang diberikan buat para trader artinya dia bisa masuk di pasar yang akan dilakukan oleh trader masing-masing nah berbicara tentang leverage kita bisa lihat pengertiannya gini misalnya kita membuka account dengan leverage 1 banding 200 ya nah dari sini kan berarti kita bisa menyediakan modal sebesar dari 1 dolar kita ini kita bisa menggerakkan dana sebesar 200 dolar dengan arti bahwa 199 itu merupakan dana pinjaman mana yang dibilangkan dana pengungkit 1 banding 200 artinya 1 dari 200 dolar 1 itu punya kita 199 dolar itu merupakan dana pinjaman dan ini biasanya diberikan oleh broker-broker dimanapun berada nah berbicara tentang masalah ini kita bisa lihat bahwa a market rekan trader a market memberikan leverage yang sangat luar biasa buat kita semuanya ya dari leverage yang paling terkecil sampai leverage yang paling terbesar kita saat ini kita mempunyai kita memberikan buat para trader leverage sampai 1 banding 3000 dan rekan trader bisa lihat disini ya semakin ya ekuitas kita besar semakin rasio leverage-nya itu kita dikecilkan ya kenapa? supaya ya lebih aman buat mengemankan dana kita nah itu dia jadi semakin leverage-nya dana kita besar ekuitas kita besar broker selalu memberikan leverage yang lebih dikecilkan jadi ini sebenarnya lebih ada hubungannya dengan money management ya itu aja sebenarnya rekan trader ya dan kalau rekan trader bisa lihat disini misalnya kita lihat di di account punya nya market rekan trader bisa lihat kan disini kan terserah rekan trader mau buka misalnya mau buka account dengan standar fix ECN atau mau buka dengan mata uang euro USD atau bitcoin tinggal memilih eksekusi ordernya apa ya rekan trader bisa lihat disini nanti tinggal rekan trader memilih leverage yang memang nyaman buat rekan trader semuanya ya ada 1 banding 3000 1 banding 1000 1 banding 1 dan lain-lain nah nanti kalau disini pertanyaannya bagaimana leverage yang bagus buat kita nah itu dia ini pertanyaannya sangat bagus tapi kalau saya saya bilang bahwa sebenarnya leverage itu tergantung kita aja kita mau pakai leverage 1 banding 3000 silahkan kita mau pakai leverage 1 banding 100 silahkan dan biasanya para trader profesional mereka kebanyakan lebih senangnya menggunakan 1 banding 100 tapi trader-trader pemula mereka selalu lihat bahwa oke 1 banding 3000 1 banding 1000 memakai leverage yang lebih besar padahal saya mau bilang bahwa saya mau bilang bahwa leverage itu ibaratnya pedang bermata 2 bertelinga 3 bermata 2 bertelinga 3 nah kita lihat contohnya gini ya rekan trader lihat misalnya euro USD kita mau pakai menggunakan leverage 1 banding 100 contoh buat para profesional dan 1 banding 1000 buat yang biasa-biasa saja ya pemula seperti saya kalau 1 banding 100 artinya dia memerlukan ketahanan dananya itu minimal itu 10 dolar ya dengan posisi lotnya itu 0,01 artinya dia nggak bisa buka besar-besar kan trader dalam aturan lot yang besar ini nggak buka karena semakin besar lotnya ini dia harus mempunyai ketahanan dan yang lebih besar misalnya pakai lotnya 1 lot ya artinya dia kan membutuhkan dana 1000 nah permasalahannya permasalahannya kita punya dana itu berapa nah itu dia oleh karena itu dengan dana yang kita punya kita bisa melihat kekuatan kita dengan penggunaan lot yang kita gunakan nah itu dia oke rekan trader kita lanjut terus nah ini tadi nanti saya membicarakan selanjutnya ya tapi ini perisiannya seperti kayak gitu ya tapi misalnya kalau kita menggunakan 1 banding 1000 artinya kan cuma 1 dolar aja nah tapi ada efek sampingnya juga ya dengan adanya 1 dolar seperti kayak gini kemampuan trading dia misalnya dia punya dana 100 dolar dengan adanya 1 dolar ini artinya dia menambah keinginan untuk selalu trading 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 dan sampai terus trading terus hidup trading akhirnya apa yang terjadi trader akan konsisten melakukan deposit karena loss itu dia nanti saya akan melanjutkan ya oke kita lanjut terus nah dari sini lanjut dengan leverage kita bisa lihat disini bahwa rekan trader harus ingat bahwa leverage forex hanya mempengaruhi besarnya kekuatan dana kita mempengaruhi besarnya kekuatan dana tidak tadi kan tapi tidak berpengaruh pada besar profit dan lossnya mempengaruhi kekuatan dana kita nah lihat aja rekan trader dengan adanya leverage 1 banding leverage 1 banding 1000 besar kekuatan dana kita itu kita menghabiskan cuma 1 dolar 1 dolar 1 dolar tapi nanti bisa membuat kita akan trading 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 terus tapi apabila kita menggunakan leverage 1 banding 100 kekuatan dana yang kita butuhkan itu 10 dolar contohnya di euro usd account standar punyanya market artinya dengan kekuatan dana 10 dolar itu kan kita lihat dari 100 dolar si alam 100 dolar kalau aku buka seperti kayak gini aku cuma berapa kali open posisi aja nah itu dia dengan beberapa kali open posisi ini artinya seorang trader dia berpikir ini saya harus harus belajar ini saya harus open posisi dengan baik dan benar ini kalau enggak ini saya bisa out ini seperti kayak gini nah itu dia rekan trader oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa leverage yang kita gunakan itu tidak mempengaruhi besar kekuatan dana leverage forex hanya mempengaruhi besar kekuatan dana kita aja yang kita gunakan tapi tidak berpengaruh pada besarnya profit dan loss besar profit dan loss tidak terpengaruh itu terpengaruh dari kita analisa nah itu yang pertama yang kedua leverage hanya mempengaruhi besarnya margin forex aja yang nantinya akan menentukan berapa besar modal minimal kan tadi kan besar margin forex berapa modal maksimal berapa modal yang kita gunakan dari sini kan kita udah lihat dengan adanya ini kan kita udah bisa tahu kekuatannya kalau sempatnya 0,01 leverage nya 1 banding 100 wah ini kita 10 dolar artinya kekuatan dana kita yang harus kita margin yang punya kita ini harus berapa di sini nah ini ini jadi rekan trader harus memahami ini makanya kenapa trader profesional dia lebih senang menggunakan 1 banding 100 karena dia sudah sangat konstan dia sudah sangat tahu akibat yang dilakukan semakin marginnya segini artinya dia semakin marginnya besar segini yang dibutuhkan dalam trading artinya dia semakin berkonsentrasi dalam trading nah itu dia oke rekan trader selanjutnya kita lanjut terus rekan trader bisa lihat di sini nah di sini kita lihat ada macam-macam leverage ada leverage yang dipilih misalnya 1 banding 100 artinya margin yang digunakan itu 100% 100% 1 banding 1 jadi misalnya kalau 1 banding 1 lotnya itu 100 ribu ya 100 ribu harus kita punya yang ada ya ataupun juga 1 banding 300 3 ribu artinya 0,03 dari dana yang kita punya nah dana bukan dana yang kita punya dana 0,03 kali kali berapa ya kali kali lotnya 100 ribu ya nah itu dia dari situ aja rekan trader sudah sangat bisa paham ya leverage yang ada nah selanjutnya rekan trader kita lanjut terus nah di sini kita lihat bagaimana perbedaan antara penggunaan leverage bagaimana bagaimana kalau kita mengenang leverage yang besar dan bagaimana kalau kita menggunakan leverage yang kecil di sini sudah jelas apabila kita menggunakan leverage yang besar ada sisi positif dan agak sisi negatifnya begitu pun juga leverage kecil apabila kita menggunakan leverage besar misalnya 1 banding 3 ribu contoh ya otomatis lot yang kita gunakan juga kemungkinan besar akan memacu kita menggunakan lot yang besar kenapa karena gini kalau dengan leverage nya yang besar 1 banding misalnya 1 banding 1 ribu atau 1 banding 3 ribu rekan trader mau trading cuma dapat segini doang 0,36 kan gak kan pasti rekan trader akan naikin lot nya 1 lot contoh nah 35 dolar atau mungkin rekan trader akan 2 lot 71 dolar nah dari sini kita sudah bisa lihat bahwa ya kita sudah bisa lihat bahwa leverage yang besar dia akan membuat penggunaan lot yang besar dari sisi dari itu positifnya seperti kayak itu artinya dengan lot yang besar artinya rekan trader bisa memperoleh peluang yang profit lebih besar juga kan nah itu dia tapi dari sisi negatif rekan trader kita bisa lihat pertama overload dalam trading overload dalam trading maksudnya gini rekan trader kalau rekan trader ya overload dalam trading maksudnya gini kalau rekan trader ya dengan load yang sekecil kayak gini ya misalnya 0,01 deh 0,01 contoh ya 0,01 1 banding 3 ribu loadnya 0,03 artinya kan rekan trader udah berap bukan trader OP OP terus OP terus OP terus OP terus terus ya setelah OP terus artinya kan nanti overload dalam trading nanti pakai sistem komponisasi lagi ala anak-anak binari kalau gitu anak-anak binari hebat seperti kayak gitu kompen kompen terus akhirnya dengan cara seperti kayak gini rekan trader dengan cara seperti kayak gini rekan trader akan overload dalam trading ya pertama overloadnya dulu loadnya menjadi besar karena rekan trader akan semakin hari memperbesar load ya semakin hari memperbesar load besar 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 0,01 kecil nih yaudah satu load aja oke nah duit aku lebih banyak naikin lagi naikin lagi akhirnya dengan adanya style seperti kayak gitu ya pertama rekan trader kenapa rekan trader kalau seperti kayak gitu nanti artinya rekan trader akan overload over trading ya karena over trading rekan trader akan revenge trading terus artinya kalau loss yang udah OP lagi OP lagi OP lagi dan OP terus semoga sukses terus dan OP terus nah itu dia nah tapi memang dengan sisi positif ya kalau load besar pasti profit besar itu jelas ya nah tapi sisi negatifnya lebih cepat margin call atau MC hammer ya dan rekan trader habis karena ya keenakan OP terus ya nah itu dia itu apabila rekan trader menggunakan leverage yang besar tapi kalau misalnya rekan trader menggunakan leverage yang kecil ya sisi positifnya rekan trader menggunakan load yang lebih kecil karena gimana ya dana kan semua dari dana rekan trader dengan load yang kecil pasti rekan trader harap pasti sabar menunggu membuat setup yang benar strategi yang benar semuanya benar-benar perhitungan ya rekan trader lebih disiplin dalam melakukan plan trading sudah bareng tentu ya saya dengan misalnya 0 leverage kecil ya 1 banding 100 contoh ya contoh 1 banding 100 seperti kayak gini 1 banding 100 ya 1 banding 100 rekan trader disini 0,01 0,01 yang paling kecil ya sorry 0,01 nah rekan trader kan 10 dolar artinya rekan trader sangat berpikir waduh ini saya punya batas kemampuan cuma berapa kali ini ya disini harus berpikir 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 dan berpikir terus sehingga dari sini rekan trader benar-benar disiplin ya disiplin dalam trading nah akibatnya yang rekan trader tidak cepat dalam margin call tidak cepat karena memang rekan trader benar-benar trading sudah ada batasannya tidak bisa bergerak mana-mana lagi sudah ada batasannya nah itu dia itulah yang membuat dengan lot kecil rekan trader semakin lebih terkonsentrasi dalam trading selanjutnya dari sisi negatifnya ya otomatis profit lebih sedikit 100% profit lebih sedikit ya nah itu dia nah selanjutnya rekan trader ini saya mau bilang satu catatan kapan bagaimana kita menggunakan leverage yang dalam trading oke pertama kapan menggunakan leverage yang kecil ingat rekan trader satu yang saya mau bilang bahwa kalau kita trading ya dalam dunia trading ini bukan seberapa besar profit yang kita proleh tapi seberapa lama kita bertahan dalam trading semakin lama kita bertahan dalam trading artinya semakin besar peluang untuk margin kita semakin besar atau profit kita makin besar nah itu dia bukan seberapa besar profit kita tiap hari harus 1% 1% 1% 50% berapa bukan tapi seberapa lama kita bisa bertahan dalam trading kalau kita punya target 50% 1 hari 50% 10% 1 hari wah kalau itu anak-anak binari itu tapi ini forex terkan trader yang dibutuhkan dalam trading forex adalah konsistensi dalam trading dan sehingga akibat konsistensi dalam trading menghasilkan konsistensi dalam penarikan itu yang paling penting nah menggunakan leverage kecil kapan menggunakan leverage kecil ya dalam menggunakan leverage kecil kita kapan kita menggunakan leverage kecil kan tadi saya sudah bilang bahwa leverage kecil itu kita gunakan ya kita gunakan di saat pertama kita harus bisa menahan diri dalam trading kita sabar menunggu kita bisa menandir dalam trading terus kita bisa lebih disiplin lagi dalam trading kalau kita udah merasa kita bisa disiplin dalam trading dan lain-lain disitu saatnya kita bisa menggunakan leverage kecil jadi kalau kita masih orang baru dalam trading jangan leverage besar dulu kita perbiasakan penggunaan leverage kecil dulu supaya melatih kita untuk bisa konsistensi dan melatih kita bisa disiplin dalam trading itu yang paling penting untuk pendatang baru saya harapkan kalau bisa jangan terlalu menggunakan leverage besar menggunakan leverage kecil aja memang benar tidak banyak OP tapi dengan tidak banyak OP artinya rekan trader bisa membatasi trading yang akan dilakukan sehingga tidak terlalu over trading tidak membuat cepat overload dan tidak membuat cepat margin call nah itu dia sedangkan kapan menggunakan leverage besar leverage besar itu sebenarnya digunakan di saat pertama kita itu sudah profesional karena kalau biasanya orang yang sudah profesional sudah biasa menggunakan leverage yang kecil dan mereka sudah profesional di saat mereka pindah ke leverage besar santai karena sudah terkondisikan dan sudah bisa trading sesuai dengan style yang mereka gunakan jadi bagaimana menggunakan leverage besar menggunakan leverage besar itu di saat sudah profesional itu yang paling penting yang kedua kita sudah bisa sabar dalam menunggu setup trading kita nah kita sudah disiplin dengan lot yang kita gunakan kalau kita belum disiplin dengan lot jangan pernah pakai leverage besar artinya nanti overload kita disiplin dengan trading loss trading plan kita kita disiplin dengan risk dan reward kita dan kita disiplin dengan penggunaan stop loss yang kita gunakan itu adalah waktu kapan menggunakan leverage dengan leverage yang besar ya trading dengan leverage yang besar nah selanjutnya rekan trader selanjutnya adalah contoh penggunaan leverage dalam trading nah ini misalnya untuk seorang profesional misalnya saya membagikannya itu misalnya account dengan deposit kecil dan deposit yang besar biasanya kalau deposit kecil misalnya dibawa 500 dolar contohnya ya untuk deposit kecil gunakannya misalnya leverage 1 banding 500 sedangkan deposit besar gunakanlah 1 banding 100 semakin besar deposit ya semakin besar uang rekan trader semuanya harus menggunakan leverage yang semakin kecil kenapa? supaya lebih konsisten ini semua berbicara ada hubungannya dengan money management lebih disiplin itulah makanya kenapa kalau kita sudah profesional biasanya orang yang sudah profesional mereka akan lihat bahwa oke kalau depositnya lebih kecil dari 500 dolar ya dia bisa lah menggunakan 1 banding 500 tapi kalau lebih besar dari 500 dolar ya dia menggunakan 1 banding 100 aja supaya dia lebih konsisten karena dia bisa mengatur pola trading yang dilakukan nah sedangkan untuk pemula apabila kita pemula ya apabila kita ya depo kita kecil di bawah 500 lah contohnya ya leverage kita kecil jangan terlalu besar begitu pun juga apabila kita deposit besarnya juga ya usahakan leverage kita tetap kecil juga kan sudah bilang semakin kecil leverage semakin besar deposit ya kalau usahakan kalau bisa ya lebih kecil lagi leverage-nya supaya membuat kita lebih konstan dalam trading yang kita lakukan karena ini kita berbicara tentang money management ya sehingga dari money management tersebut kita bisa bertahan lama dalam trading selanjutnya rekan trader ini ada salah satu kenyataan dari Robert Kiyosaki nah ini seorang trader yang luar biasa dia bilang bahwa leverage is a reason some people become rich and others do not become rich artinya leverage ini adalah alasan kenapa orang-orang itu ada segelintir orang menjadi kaya dan segelintir orang tidak menjadi kaya nah dari sini kan udah bisa lihat kebiasaan orang kaya dengan duit yang banyak mereka semakin pelit atau semakin bukan pelit sebenarnya semakin wanti-wanti atau semakin konsentrasi dalam penggunaan duit mereka sedangkan kebiasaan orang yang tidak punya duit banyak di saat mendapatkan pinjaman uang mereka hamburin-hamburin buat beli A, B, C, D, E dan selanjutnya oleh karena itu kenapa di saat orang punya duit banyak selalu menggunakan leverage kecil ya itu biasanya orang kaya seperti kayak gitu semakin kaya mereka semakin konsentensi dengan pengeluaran yang mereka dilakukan sedangkan kalau orang yang keuangannya tidak terlalu besar ya orang kaya baru lah contohnya kayak gitu ya orang kaya baru mereka akan menghambur-hamburin duit mereka sesuka mereka nah itu dia makanya dibilang leverage adalah alasan segelintir orang menjadi kaya dan segelintir orang tidak menjadi kaya itulah alasan yang yang terutama penggunaan leverage oleh karena itu rekan trader semuanya sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader bijaklah dalam penggunaan leverage leverage itu terserah rekan trader mau 1 banding 100 1 banding 3 rat 3.001 banding 5.000 terserah yang penting konsistensinya yang digunakan dan apabila kita sudah bisa konsisten dengan leverage kecil di saat kita pindah ke leverage yang besar kita sudah bisa konsistensi lagi karena dengan penggunaan leverage ini kita akan bisa mengatur money management trading kita sehingga dengan pengaturan money management trading yang luar biasa profit kita akan selalu konsisten kita selalu bertahan terus dalam trading dan kita akan selalu menghasilkan jual yang luar biasa demikianlah edukasi kita hari ini saya berharap semoga edukasi yang ini yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya salam profit Indonesia